Hai bismillahirrahmanirrahim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana amma ba'du ikhwani wa akhwati finna rahimani wa rahimakumullah insyaallahu ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mulai mempelajari buku penjaga ringkasan kitab al-muyasad ilmi nahwi beserta penjelasannya ya kita mulai bagian pendahuluan silahkan atau buka halaman 7 ya di sini akan kita bahas dua hal yang pertama tentang definisi ilmu surat dan ilmu nahu kemudian pembahasan kedua tentang tips belajar dan mengajarkan buku ini insyaallah materinya mudah ya jadi kita baca aja dahuluan mengenal ilmu surat dan ilmu nahu tapi sebelumnya kalau saya berikan sedikit pengantar ya perlu antum ketahui bahwa diantara tujuan terpenting belajar bahasa ya tujuan terpenting dalam belajar bahasa itu bahasa apapun ya enggak enggak hanya bahasa Arab bahasa apapun itu diantara tujuan terpentingnya adalah bisa menyusun kalimat sempurna bisa menyusun kalimat sempurna yang dengan kalimat sempurna itu nanti bisa kita gunakan untuk berkomunikasi baik menggunakan lisan maupun dengan tulisan nah dalam bahasa Arab untuk bisa ya menyusun kalimat sempurna kita harus mempelajari dua ilmu terlebih dahulu yaitu ilmu nahu dan ilmu ilmu surat apa itu ilmu nahu dan apa itu ilmu surat ya kita akan bahas kita mulai dari ilmu surat ilmu surat membahas cara mengubah kata menjadi berbagai macam bentuk atau pola jadi ilmu surat itu adalah ilmu mengubah kata fokusnya di kata ya di pengubahan kata contoh misalnya ya dari kata katabah yang artinya telah menulis dengan bermodalkan ilmu surat itu nanti bisa kita ubah menjadi yaktubu yang artinya sedang menulis untuk tulislah katibun si penulis maktubun yang ditulis dan lain sebagainya banyak nanti bisa kita lakukan pengubahan-pengubahan kata dengan bermodalkan ilmu ilmu surat ya jadi ilmu surat itu ilmu mengubah kata sedangkan ilmu nahu adalah ilmu yang membahas tentang cara menyusun kata menjadi kalimat ya serta cara menentukan harokat akhir kata saat sudah disusun menjadi kalimat atau ya bisa kita katakan ya ilmu nahu adalah ilmu yang mempelajari dua hal ya pertama cara menyusun kata menjadi kalimat ya kalau kita misalnya punya kamus bahasa Arab ya terdiri dari ribuan bahkan mungkin jutaan kata kalau kita ingin menyusunnya menjadi kalimat sempurna kita harus belajar ilmu nahu ya karena ilmu nahu itu membahas cara menyusun kata menjadi kalimat sempurna kemudian ilmu nahu yang kedua membahas cara menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat ya karena bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia kalau dalam bahasa Indonesia ya sebuah kata diletakkan dimana aja itu enggak akan berubah penulisannya misalnya Budi ya Budi ketika dia berposisi sebagai subjek misalnya ya tulisannya tetap Budi kita ubah menjadi objek tetap Budi beda dengan bahasa Indonesia Arab misalnya Zaidun nanti bisa menjadi Zaidan bisa menjadi Zaidin ya atau bisa lihat disini contohnya ya ya digunakan lafzul jalalah ya lapat Allah misalnya pada kalimat pertama untuk ya untuk aku berkata Bismillahi dengan nama Allah Bismillahi lapat Allah itu berharokat akhir asroh tapi pada kalimat kedua Allahu akbaru Allahu doma ya tadi untuk aku berkata Bismillahi dengan nama Allah Allahu akbaru Allah maha besar kemudian innallaha ma'assamirin innallaha harokat akhirnya patah kenapa bisa berubah-ubah itu nanti akan kita belajar dalam ilmu Nahu jadi ilmu Nahu itu mempelajari dua hal ya menyusun kata menjadi kalimat sempurna kemudian yang kedua menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat kemudian ilmu Nahu dan ilmu Sorof diperlukan untuk bekal menyusun kalimat sempurna dalam bahasa Arab ya tadi sudah saya sampaikan ya kemudian untuk pelajar pemula sangat disarankan untuk mempelajari kedua ilmu ini secara berbarengan di awal proses belajar bahasa Arab jadi saya sarankan atau ya sambil atau membelajar buku ini atau juga pelajari ilmu Sorofnya insyaallah sarana belajarnya sangat banyak ya saya juga sudah memberikan beberapa materi dasar ya untuk ilmu ilmu Nahu dan ilmu Sorof dengan beberapa kitab bisa di-download ya dan juga audionya ada di channel telegram videonya juga ada di YouTube silahkan dimanfaatkan ya jadi nanti belajarnya diiringin dengan belajar ilmu Sorof itu definisi ringkas untuk ilmu Nahu dan ilmu Sorof kemudian tips belajar dan mengajarkan buku ini yang pertama cari guru yang bisa mengajarkan buku ini jadi buku ini harus dipelajari bersama guru ya Hai kalau atau nggak ada guru ya silahkan nanti atau simak materi yang penjelasan yang saya berikan lewat video ini atau lewat audio di channel telegram kemudian yang kedua guru menerjemahkan kosa kata dan menjelaskan kaedah ya nanti karena kosa kata disini belum diterjemahkan nanti akan saya terjemahkan dan juga saya akan jelaskan kaedah-kaedah yang ada di buku ini kemudian fokuskan pembelajaran pada materi yang ada di buku saja jangan diperluas ya karena ini materi sangat dasar ya materi sangat-sangat dasar jadi ya supaya memudahkan pelajar pemula cukup kita fokuskan di sini aja nanti kalau sudah selesai baru nanti kita naik levelnya ya kita belajar kitab aluniasat ilmi nahwi ya kita pelajari ini setelah selesai buku ini kita pelajari buku ini nanti ada informasi-informasi tambahan yang diberikan jadi untuk sementara fokuskan dulu pada materi yang ada di buku ini jangan diperluas ya karena takutnya malah memberatkan pelajar pemula kemudian guru bisa memberikan tambahan contoh dan soal latihan pada setiap pembahasannya supaya lebih jelas nanti ya guru memberikan tambahan contoh dan soal-soal latihan untuk menguji juga ya apakah siswanya itu sudah paham atau belum kemudian guru meminta murid untuk menghafalkan istilah-istilah penting dan menghafalkan memperodat secara bertahap jadi memang yang namanya belajar bahasa Arab atau belajar apapun ya bahasa Arab bahasa Inggris bahasa yang lainnya memang harus mau menghafal ya kalau kita mau jago bahasa Inggris aja kan kita harus banyak vocabulary kan harus ribuan gitu kan bahasa Arab juga gitu sama jadi kita harus mau menghafal menghafal apa menghafal faidah menghafal kosa kata dan juga yang penting nanti sering merocak sering mengulang-ulang pelajaran ya ini ya bagian pendahuluan Insyaallah setelah ini kita akan lanjut membahas bab satu dari buku ini ya semoga bisa dipahami ya kalau masih belum jelas silakan antum tanyakan di kolom komentar ya atau kalau sudah paham tuliskan di kolom komentar ya saya paham ya ya barangkali ini ya semoga bermanfaat bila hitam walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh